Beginilah kondisi ruas jalan gerbang utama masuk kota Kuala Tungkal yang sedang dilakukan perbaikan di sepanjang jalan parit kompong. Meski perbaikan sepanjang jalan parit kompong sangat baik dilakukan, namun di sisi lain perbaikan jalan parit kompong tersebut menjadi sangat berdepu sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan, terkhusus bagi pengendara roda 2 serta masyarakat sekitar. Salah satu warga sekitar jalur 2 jalan parit kompong, Nuriyah mengatakan, dirinya selaku warga sangat mendukung apa yang dipangun oleh pemerintah kabupaten untuk kebaikan bersama, terkhusus dalam hal ini pembangunan jalan. Akan tetapi di sisi lain, warga sekitar maupun pengguna jalan sangat terganggu sebab impas dari perbaikan jalan tersebut. Jalan menjadi berdepu ditambah cuaca panas saat ini, depu tersebut sangat terasa menyengat ketika melintasi jalan yang sedang diperbaiki. Dirinya berharap pihak rekanan untuk rutin menyiram air di sepanjang jalan yang sedang diperbaiki tersebut, karena jika rutin disiram, maka sedikit mengurangi debu di sepanjang jalan yang sedang diperbaiki. Ya memang berdebu sih Pak, kalau masalah pembaikan jalan kita memang bersyukur ya, biar jalan itu bisa bagus, tapi tolonglah atas debunya saja masalah, kita kan nanti ada anak kecil, ada anak bayi juga nanti tinggal di rumah ini. Berarti rumah kita pinggir jalan ini Kak ya? Iya, pinggir jalan ini Kak. Ini sudah berapa lama aktivitas seperti ini Kak perbaikannya? Itu dua minggu lebih? Hampir dua minggu lah, hampir dua minggu. Sudah menjalannya dua minggu ini lah. Berarti ini ada sempat juga disiram atau ada rutin juga Kak disiram? Kadang disiram. Kadang tidak juga ya? Tapi kita berharap tuh sering disiram lah Kak ya, biar debunya hilang. Perbaikan jalan parit kompong tersebut menggunakan dana dari Dinas PWPR Tanja Parat pada anggaran tahun 2024 dengan status jalan jenis overlay. Sehingga nantinya bukan jalan lintas jalur dua saja yang dilakukan perbaikan jenis aspal, akan tetapi seluruh jalan rusak yang berada di kota Kuala Tunggal akan turut diperbaiki. Dengan total nilai anggaran mencapai 7 miliar rupiah. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!